Putihnya cintaku, seputih bukit selucu Besarnya sayangku, sebesar gunung semeru Sebesar gunung semeru Sudah aku sudah hijrah, jadi otomatis goyangan pun aku sudah hijrah. Penting banget, karena apa? Dengan pendidikan kita akan mendapatkan ilmu dan ilmu ahlak dan segala macam. Dari cara kita berbicara, melangkah, berbicara dengan orang, melakukan semuanya. Lumpang kuyang yuk, kuyang dikit yuk, ikuti ira memerdiskor. Aku kaget, kenapa kok Teteh gak kayak biasanya. Sampai gemeter katanya ngomong sama Neng. Kok ada apa sih Teteh? Gemeter katanya. Makasih ya, semoga rumah tangga Neng, Sakinah mau ada semua. Jadi aku dia mendoakan, jadi memang aku senang. Tapi kayak ada yang aku merasa ada sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebesar Gunung Semeru. Sebesar Gunung Semeru. Udah boleh duduk? Boleh. Boleh taruh micnya saya? Boleh. Sebesar Gunung Semeru cintanya. Iya betul. Ini kan lagu-lagu yang dikeluarkan sama Jenny Anjani ini kebanyakan host dangdut. Iya. Host dangdut Astrid. Iya rata-rata ya. Dulu itu ya gak begini joget. Wow. Iya dong. Ini kan Ibu Haja. Ya kan? Insyaallah kakakku. Ini Anjani ini luar biasa banget. Suara ngajinya tuh keren banget. Aduh bisa aja kakakku. Makasih banyak. Pokoknya Jenny Anjani ini seorang entertain. Tapi juga dalam soal kehidupan ibadahnya tuh sangat luar biasa gitu loh. Iya insyaallah. Dengan gelar Haja gitu loh. Kamu kan dagu itu identik dengan goyang. Iya. Rasanya kan kalau gak goyang bergeser asam kurang garam. Terus gimana nih kalau ada lagu yang agak-agak gimana gimana. Kamu harus joget tapi inget aduh udah gelar Haja nih gimana gimana. Iya karena sekarang kan sudah aku udah hijrah. Jadi otomatis goyangan pun aku udah hijrah. Goyangan hijrah? Iya. Goyangan hijrah yang gimana sih? Ya begitu-begitu. Yang besok puluh langsung. Jangan begini-begini lagi Masyaallah. Keren emang lama banget gak ketemu ya. Iya om. Kalau saya memang manggilnya Neng dari dulu. Iya. Aduh Masyaallah aku inget dong. Inget tuh. Eh sebentar deh. Saya tuh kayaknya ngeliat sesuatu yang beda ketika Om Dadi nanya ke dirimu tuh matanya gimana gitu ya. Semua nanya pernah ada cerita-cerita cinlok gak sih sama dia tuh? Masyaallah. Wah memang. Mbak begini loh mau tau apa mau tau banget? Mau tau banget kasih tau dong. Oh gitu ya. Pernah ya ada stunting ya? Oh alhamdulillah belum ada sama Om Dadi. Karena aku menganggap sama Om Dadi itu biasa kan aku panggilnya A.A. Waktu itu kita kenal sebelum aku nikah lah ya sama Om Dadi itu A.A.A. Iya. Dede belum nikah? Waktu itu. Dede belum nikah? A.A.A.A udah. A.A.A udah. A.A.A udah. A.A.A udah. A.A.A udah. A.A udah belum nikah yang kedua kalinya gitu. Kok abis dari tadi cara menetapnya tuh beza? Gak mengenang masa lalu gitu. Karena A.A itu banyak. Enggak A.A juga banyak jasanya loh sama aku. Iya. Kasih tau tuh. Iya waktu dulu lagi promo lagu ini A.A selalu bantuin. Bantuin ini kan? Pada saat ini kehujanan pakein megangin payung ya kan? Enggak, bukan. Lebih dari itu Kak Astrid. Oh lebih? Iya lebih dari itu. Iya boing payung. Jadi ojek boing buka. Bukan lebih dari itu maksudnya. Neng nih ngasih event, ngasih ini gitu iya. Bagaimana perasaan Jenny ketika sekarang mau habis dan bertemu lagi sama si A.A? Senang banget ya Masya Allah. Alhamdulillah bahagia banget. Dirimu kan dulu pernah main sinetron Olga. Terus juga beberapa sinetron-sinetron Saras 008. Ya Allah jadi 008 nya kan dia tuh si Om Dhani. Gimana lebih suka dunia acting di sinetron atau nyanyi kalau untuk Jenny sendiri? Kalau untuk aku pribadi lebih suka di dunia nyanyi ya. Dunia nyanyi ya? Iya. Kenapa? Karena kalau di dunia nyanyi jadi aku bikin happy aja. Saya tahu tuh jawabannya sebenarnya enggak gitu. Jawabannya enggak kalau nyanyi cash and carry sementara kalau shooting sinetron lama. Orang main sinetron itu secara profesionalnya dia menyelesaikan dulu episode demi episode nya. Nah, persoalan itu agak lama, ya itu kan cuma telat dong. Kalau nyanyi itu kan bisa apa ya, keliling Indonesia. Kalau nyanyi itu lebih ya, lebih komplikatif. Terus kalau nyanyi di luar daerah itu pulang-pulang suka dikasih oleh-oleh. Ya, oleh-oleh dan plus dompet tebel. Soal penyanyi dangdut, kadang-kadang ya kalau nyanyi sion di daerah itu bukan hanya dapat oleh-oleh. Tapi juga kadang-kadang mah dapat ya, dapat suami. Dapat mah. Cuma gimana komentar, banyak artis dangdut yang bersuamikan penjabat-penjabat daerah. Kalau gitu ya mungkin sudah rezekinya ya. Kita gak boleh iri, rezekinya itu. Berarti memang sudah rezekinya. Rezekinya. Ada target enggak dulu waktu belum nikah? Alhamdulillah enggak. Om Dadi tahu. Jadi aku seperti apa ya Om Dadi? Iya, iya. Buka masalah. Masalah. Jen ini banyak sekali orang bicara soal bahwa dunia dangdut kadang-kadang identik dengan, maaf ya, pakaiannya agak seronok, goyangnya seronok. Dan itu semua kadang-kadang tak tanya karena banyak sekali penyedangdut yang tidak berlatar belakang pendidikan yang jelas. Katanya nih ya sebetulnya orang berpengdiri kayak gitu. Nah, stigma ini tentunya pasti sama Yeni diputarbalikan dengan cara Yeni adalah seorang sarjana ekonomi. Nah, arti pendidikan buat seorang Yeni itu penting? Penting banget. Penting banget. Karena apa? Dengan pendidikan kita akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu ahlak dan segala macam. Dari cara kita berbicara, melangkah, berbicara dengan orang, melakukan semuanya. Dengan ilmu. Semua terlihat dari education. Ya, education kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita dunia entertain, tapi education itu sangatlah penting. Harus perlu, penting sekali. Kalau untuk Yeni sendiri itu loh, melihat perkembangan dunia dangdut. Sekarang ini kan banyak sekali yang bermunculan wajah-wajah baru gitu kan. Sebagai seorang salah satu penyanyi dangdut di tanah air ini, Yeni melihatnya musik dangdut sekarang ini gimana? Musik dangdut sekarang ini lebih modern, lebih keren. Dalam penampilannya pun lebih apa ya, elegan. Banyak yang sekarang apa yang. Casual ya. Ya, ya. Lebih apa casual dan pendatang baru banyak yang berhijam. Nah itu lebih cantik. Cantik ya. Lebih elegan Masya Allah dunia air. Masya Allah. Yeni sebelumnya nih, kalau kita lihat mungkin Astrid nanti kalau lihat fotonya atau apanya. Jeni Anjani ini sangat-sangat mirip. Mirip banget dengan Almarhum Ernie Artita. Nah saya baru mau nanya. Dan juga sahabatan gue. Sahabatan. Di Konita itu ya. Oke, kita baru saja kehilangan sahabat kita. Penyanyi dangdut yang sangat bertalenta ya. Yang sangat luar biasa sejak kecil. Almarhum Ernie Artita. Kamu kan selalu dimirip-mirip kan. Dan memang mirip. Bukan dimirip-mirip. Memang mirip. Dari mata, cara bicara. Apa kesan terakhir dengan Almarhum Ernie. Mungkin ada kisah atau cerita. Cerita terakhir dia hanya mendoakan aku. Mendoakan. keadaan kakaknya. Setelah itu ya gitu aja. Wa-wa. Mangis bareng. Kamu kakak. Dan dia mendoakan. Makasih ya Neng. Katanya. Udah peduli. Katanya sama Teteh. Teteh doain. Neng panjang umur. Sehat. Bagusnya dunia akhirah. Itu doanya. Doanya. Aku kaget. Kenapa kok. Teteh. Nggak kayak biasanya. Sampai gemeter katanya ngomong sama Neng. Kok ada apa sih Teteh. Gemeter katanya. Makasih ya. Semoga rumah tangga Neng. Sakinah mau ada semua. Jadi aku dia mendoakan. Jadi memang aku senang. Tapi kayak kayak ada yang. Aku ngerasa ada sesuatu gitu. Ya dia. Seperti berikan isarat ya. Iya. Itu percakapan WA terakhir. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Enggak. Enggak ketemu. Dan Teteh pun waktu itu. Lagi sibuk ya. Lagi sibuk nyanyi. Aku jadi pengen angis. Semua kehilangan seorang Ernie Argita. Bukan hanya Jane Anggir. Jane. Kamu melihat. Mayangnya. Pada saat dimatapkan. Kamu datang. Aku datang. Apa yang kamu lihat. Karena saya sempat berbicara. Saya enggak kuat. Karena sendumnya berbicara. Masya Allah. Almarhumah. Kayak tidur. Seperti tertidur. Tertidur. Karena kami kan kalau keluar daerah. Juga sempat saya keluar daerah. Bersama almarhumah. Kalau tidur. Kan aku selalu sama kakak. Itu. Bertiga. Dia di tengah. Aku. Tete. Sama kakak. Jadi kalau sebelum tidur. Kita bercanda-bercandaan. Memang seperti orang tidur. Cantik. Bersih. Bukan kayak orang yang. Semoga Allah menerima. Amal baiknya. Ada cerita. Cerita yang paling. Sangat kamu gak bisa lupakan. Bersama almarhumah. Apa salah satunya? Aku kenal sama beliau itu. Waktu masih gadis. Sebelum nikah. Apa? Beliau banyak bantu aku. Mengasih support aku. Malah ada yang bikin aku tenang. Kalau misalkan dulu mau rekaman. Tete aku geroki. Jangan gelis. Jangan geroki. Jadi dia benar-benar memberikan support. Sini sayang. Sini. Sini. Dibacain dulu sama Tete. Dibacain dulu. Gerak katanya. Kalau bahasa Sundanya gitu. Gerak sayang. Masuk ke ruangan. Bismillah. Udah sama Tete didoain. Hal apa? Yang. Yang terlalu indah. Untuk kamu lupakan. Dari sosok-sorang Ernie Arita. Karena kepribadiannya memang sangat indah ya. Ernie Arita. Di mata Jenny Arita itu apa? Banyak kenangan yang indah. Karena kita pernah bikin album. Yang berdua duet. Jair gelis. Saling men-support. Saling berbagi. Dari pakaian. Aksesoris. Kita udah kayak benar-benar kayak saudara. Bukan orang lain lagi. Ya Allah. Aku shock bener-bener dengerinya kemarin. Allah lebih sayang Tete. Jenny sendiri. Sering kan. Perjalanan show ke luar kota. Sama Ernie. Iya. Show dimana yang paling berkesan dengan Ernie? Yang terakhir di Bombana. Bombana. Kadang waktu itu di Mamuju yang selama. Berapa itu? Tahun 2007. 2008. Kalau yang terakhir 2017 di Bombana. Kita bertiga. Selalu ya. Selalu bareng ya. Karena waktu itu dikasih. Hotel dua kamar. Cuman kata Tete. Almarhumah. Aku gak mau. Aku mau bareng neng aja. Memang orangnya tuh seru. Heboh. Selalu. Gak ada iri. Gak ada apa. Selalu support. Walaupun dia ibaratnya di dunia dangdut. Dia senior. Tapi dia gak ada rasa. Eh. Apa sih kamu. Ada gak sih tanda-tanda Ernie itu punya penyakit atau apa. Sebagai orang yang sahabat yang sangat dekat. Sesahu aku sih. Ada gak sih. Ada. Apa ya. Darah tingginya. Karena kalau. Kolesterol. Iya kolesterol. Pernah cerita. Pernah cerita. Kadang suka sakit. Kepala. Waduh Neng. Kan dia manggilnya ke aku Neng Ji. Neng Ji. Neng Ji katanya. Ini lagi sakit katanya. Kepala. Gitu. Ada lagu yang. Pernah dinyanyikan. Berdua. Atau dipavoritkan. Dengan lagu yang sama favoritnya gitu. Dengan Jeni. Dengan Almahum. Iya. Bisa. Kalau. Kalau dulu sih nyanyikan karena. Kita sering duet sih. Tapi ada juga lagu yang kita bikin berdua, Jair Gelis, Numpang Goyang, terakhir itu. Boleh nyanyiin? Numpang goyang yo, goyang dikit yo, ikuti irama merdisco. Berharap gak ingin mimpikan dia dalam... Iya, aku pengen peluh. Ada hal yang kamu sesali dengan kematian Almarhumah Erni Ardita? Apa yang paling kamu sesali? Gak pernah, maksudnya gak ketemu lagi dalam waktu dekat. Itu yang kamu sayangkan, karena tidak ada surat rahmi dalam waktu dekat dunia. Karena titik gak sakit dulu, gitu loh, tiba-tiba. Oke Astrid, Jenny, kita doakan saja. Semoga Almarhumah Erni Ardita tenang di alam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga sebagai sahabatnya, jangan sampai larut dalam kesedihan. Terima kasih.